Dan mungkin aja salah satu dari pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering kalian tanyain Yuk sekarang kita simak, check it out Itu sekitar 67 juta tapi di luar akomodasi ya, di luar transportasi, di luar biaya hidup, tepat tinggal Suaminya itu juga akan disuruh ya masturbasi mandiri lah ya di sebuah ruangan Kemudian dimasukkan ke dalam tube untuk diserahkan ke laboratorium Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Di video kali ini Momires akan membahas seputar bayi tabung lagi nih Jadi disini akan ada beberapa pertanyaan random yang paling banyak ditanyakan seputar bayi tabung Ada 10 pertanyaan dan mungkin aja salah satu dari pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering kalian tanyain Yuk sekarang kita simak, check it out Oke pertanyaan pertama, berapa lama sih proses bayi tabung itu biasa dilakukan? Nah biasanya sekitar 1,5 sampai 2 bulan Kalau dulu sih aku justru sampai 4 bulan ya karena memang perlu bed rest yang agak lama Cuma ini semuanya tergantung, tergantung dari apa? Tergantung dari respon tubuh wanita baik dari stamina-nya, terus tingkat kesehatannya Untuk merespon rangsangan berupa obat-obatan yang diberikan selama proses bayi tabung tersebut Pertanyaan kedua yang paling sering juga ditanyain, berapa sih biaya bayi tabung itu? Nah ternyata Indonesia diantara negara-negara ASEAN lainnya itu ternyata biaya bayi tabung itu gak semahal di luar negeri Jadi mulai sekitar di 40 juta sampai ke 100-200 juta juga ada Tapi mulai 40 juta itu ada kalau gak salah di area Magelang Nah kalau misalnya kalian semuanya tanya kemarin aku ngabisin biaya bayi tabung berapa sih? Itu sekitar 67 juta Tapi di luar akomodasi ya, di luar transportasi, di luar biaya hidup, tempat tinggal Pokoknya kalau untuk pure obat-obatannya aja Selama masa itu sampai kita diumumkan hamil atau enggaknya sekitar di 67 juta Nah kalau di Malaysia itu sekitar mulai 50 jutaan Kemudian di Singapura 70 jutaan dan di Thailand mulai 180 juta Itu per siklus ya, per siklus itu berarti mulai dari kita dikasih obat-obatan sampai ke pengumuman masa kehamilan Jadi kalau misalnya kalian semuanya punya tabungan embryo, nah itu beda lagi siklusnya gitu Terus pertanyaan ketiga, apa aja sih resiko bayi tabung? Nah yang pertama dilihat dari sisi bayinya Jadi bayi yang ada hasil dari bayi tabung itu memiliki resiko yang pertama kelahiran prematur atau berat badan bayi yang rendah Meskipun itu tidak selalu terjadi ya, karena buktinya aku aja pada saat melahirkan Zahra di usia kehamilan 37 minggu Itu beratnya itu sekitar di 3,4 kg dan itu membesarkan belum sampai ke 40 minggu Nah resiko yang kedua adalah terjadinya sindrom hiperstimulasi ovarium Karena kita selama proses itu setiap hari disuntikin hormon HCG Jadi ada beberapa studi penelitian terlalu sering melakukan bayi tabung itu kita bisa terkena kanker ovarium Nah kemudian yang ketiga adalah kehamilan ektopik Ya kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar rahim bisa terjadi di tuba palopi, bisa terjadi juga di vagina, usus, seperti itu Karena memang ya karena kita sering di stimulasi oleh obat-obatan Kemudian yang keempat adalah kelainan kromosom pada bayi Jadi memang karena memang ya namanya juga ciptaan Tuhan itu yang paling sempurna Maksudnya proses alami itu yang paling sempurna Jadi ketika kita melakukan bayi tabung itu kan terjadinya proses pembuahan itu di luar badan ibunya kan Nah kromosom-kromosom ini ada aja yang nggak bagusnya ya Ada aja yang nggak bagusnya sehingga kalau misalnya dari pihak staff laboratorium itu nggak jago-jago banget Itu tuh dia harusnya bisa membedakan kromosom bayi mana yang memang terbaik untuk disatukan menjadi embryo Nah kemungkinan untuk terjadinya kelainan kromosom pada bayi itu sangat tinggi Yang bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan bayi tabung itu sendiri Pertanyaan keempat bagaimana sih cara mengeluarkan sperma untuk proses bayi tabung Nah ini dia ada dua metode Yang pertama kalau misalnya kan sebelum kita melakukan proses bayi tabung itu Kita di tes nih masing-masing istri dan suaminya masalahnya di dimana Kalau ternyata masalahnya cuma ada di istri aja Suaminya normal ya nggak ada masalah spermanya bagus kualitasnya Maka pada saat istrinya melakukan OVO atau pengambilan sel telur Nah suaminya itu juga akan disuruh ya masturbasi mandiri lah ya di sebuah ruangan Kemudian dimasukkan ke dalam tube untuk diserahkan ke laboratorium Nah tapi kalau misalnya ternyata masalahnya itu nggak cuma di pihak istrinya aja Ternyata suaminya juga bermasalah Maka akan dilakukan yang namanya aspirasi testis Nah itu tuh biasanya kalau dari pihak suaminya ketika sudah di tes Spermenya itu bisa jadi kualitas spermanya jelek Spermanya jumlahnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali Nah yang tidak ada sama sekali ini yang sebenarnya kayak bukan berbahaya sih Kayak kemungkinan besar untuk hamil perempuannya itu jadi kayak ya di bawah 10% lah ya Nah itu akan digunakan aspirasi testis yaitu memanfaatkan jarum atau prosedur bedah minor Jadi nanti si cowoknya juga si suaminya juga dikasih seperti bios total Cuma sebentar aja untuk diambil sel spermanya di bagian maaf ya di bagian testisnya gitu Karena siapa tahu karena kita tidak pernah bisa meneliti dari awal banget apakah memang di testisnya si suami ini Masih punya apa namanya sel sperma atau tidak Jadi harus dilakukan aspirasi testis Nah kalau misalnya ternyata hasilnya benar-benar nggak ada setelah dilakukan aspirasi testis Maka yaudah berarti jalannya buntu karena memang dari pihak suaminya itu sendiri yang tidak punya sperma Tapi kalau misalnya spermanya sedikit ketika dia melakukan masturbasi secara manual gitu ya Nah itu kalau bisa diambil pakai aspirasi testis itu ada gitu ya ada sel spermanya Nah itu baru kita bisa melanjutkan ke apa namanya step berikutnya Pertanyaan kelima apakah program bayi tabung harus ya bayi tabungnya Maksudnya bayi yang hamil bayi dari proses bayi tabung itu harus dilahirkan secara sesar atau enggak Karena memang kebanyakan ya termasuk aku sendiri Aku disarankan untuk melakukan operasi sesar karena tahu ini adalah hasil program bayi tabung Sebenarnya kalau misalnya dari pihak ibunya sendiri juga merasa yakin, merasa bisa, merasa mampu untuk melakukan persaan normal Itu bisa aja terjadi, nah cuman memang kadang-kadang kan orang berpikirnya seperti ini Aduh aku udah mahal-mahal nih ya program bayi tabung Kalau misalnya nanti dalam kelahiran normal terjadi apa-apa gitu ya Karena udah takut nih ya calon bayi mahal udah deh mendingan sesar aja Nah biasanya ibu-ibu tuh berpikirnya seperti itu Padahal ketika aku tanya juga ke dokter kandungan Sebenarnya ada juga kok malah banyak kok orang-orang ibu-ibu yang hamil Dari hasil proses bayi tabung dan dia pede, dia lahir secara normal Itu bisa terjadi, jadi enggak usah takut Oke, terus pertanyaan selanjutnya Apakah BPJS bisa digunakan untuk program bayi tabung? Nah ternyata disini berdasarkan PP atau Peratuan Pemerintah No. 12 tahun 2013 pasal 25 Program kesehatan untuk mengatasi infertilitas ini Ya yang IVF ini, bayi tabung ini tidak di, bukan tidak didukung Tidak apa namanya, tidak di cover ya Tidak di cover oleh program BPJS Jadi kalau misalnya sesar, sesar kan bisa tuh ya Bisa pakai program BPJS Nah kalau bayi tabung itu enggak Jadi ya mau program bayi tabung, ayo semangat kita nabung dari sekarang Terus pertanyaan No. 7 Berapa persen sih keberhasilan bayi tabung? Nah ini tuh bener-bener didominasi oleh usia kita Ya jadi kalau misalnya para wanita yang melakukan program bayi tabung itu Usianya masih di bawah 35 tahun Maka tingkat keberhasilan itu 35% bahkan Kalau misalnya nih usianya baru 25, 26, 27, 28 Tingkat keberhasilannya bisa sampai ke 40% Nah ketika usianya 35, di bawah 40, di atas 35 Maka persentasinya menjadi 30% Dan di atas 40 tahun menjadi 20% aja Makanya kalau misalnya sekarang nih Kayak aku sekarang usianya sudah di 34 malah ya Tahun ini sekarang mau 34 Dan aku insya Allah akan ikut program hamil bayi tabung lagi yang kedua Ini sebenernya udah agak injury time Karena berdasarkan pengalaman aku juga Jadi aku sedikit bercerita juga disini Di satu lighting aku itu ada 6 orang 6 orang yang mana 2 orang itu usianya di atas 35 tahun 1 orang usianya pas 34 tahun Dan 3 orang itu termasuk aku usianya di bawah 30 tahun Ketika kita melakukan ovu, ovu itu adalah pengambilan sel telur ya Orang-orang yang, para wanita yang usianya di bawah 30 tahun Punya sel telur, bisa diambil sel telurnya lumayan banyak Ada berapa belas saat itu aku ada 17 sel telur Tapi yang bagusnya 10 Kemudian jadi embryo 6 Kalau ditanam 3, masih ada sisa 3 yang sekarang akan aku jemput ibaratnya Nah, temen aku yang usianya di 34 tahun ini Dia hanya bisa menghasilkan 3 3 sel telur yang bisa diambil Dan ternyata yang kualitasnya bagus cuma 1 Itu usia 34 tahun Nah, jadi semakin bertambahnya usia Kemampuan kita juga untuk memproduksi sel telur semakin sedikit Dan kualitasnya juga menjadi semakin menurun Pertanyaan selanjutnya Apa sih hukum bayi tabung di mata Islam? Jadi di sini, bayi tabung dengan sperma dan ovum Yang didapatkan dari pasangan suami istri Yang sah adalah mubah alias boleh Karena itu salah satu jadi kaedah-kaedah di syariat Islam Untuk berusaha untuk mendapatkan keturunan ya Tapi kalau misalnya Kayak di luar negeri kan ada bang sperma Jadi kita misalnya nih, aku Aku pengen punya anak tapi aku nggak mau nikah Aku mau hamilnya Dan aku beli, itu bisa Di luar negeri, itu bisa beli sperma dari laki-laki yang kita nggak pernah tahu itu Nah, itu di Islam pastinya haram Karena kan ibaratnya tidak ada dalam perkawinan yang sah gitu Pertanyaan selanjutnya Apakah proses bayi tabung itu sakit nggak sih? Nah, itu tergantung respon dari kita Kalau misalnya kita adalah tipikal orang yang nggak suka atau takut Atau ngerasa sakit disuntik Itu akan merasa sangat tidak nyaman sih Karena pengalaman aku Dari sejak mens hari kedua Itu aku sudah mulai disuntik setiap hari Ya, untuk dites HCG Kemudian juga untuk dites hormon Eh, HCG hormon Itu setiap hari Jadi kita dites hormonnya sore Pagi-paginya kita diambil darah juga untuk diperiksa apanya gitu Pokoknya kita dalam satu hari itu dua kali disuntik Ya, kalau pagi-pagi disuntiknya disini Karena kita mau cek darah Kalau sore-sore disuntiknya di area belakang Jadi kalau misalnya yang tipikal orang yang nggak takut sama suntikan Sebenarnya cuma rasa nggak nyaman aja Ada perasaan kembung, mual Cuma kalau kayak gitu Biasalah ya Orang hamil biasa aja Merasakan hal itu Cuma yang paling dirasa agak kurang nyaman itu adalah Suntikan-suntikan yang harus kita alami setiap harinya Oke, pertanyaan ke sepuluh dan pertanyaan terakhir ya Karena durasi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain Akan kita lanjut di part 2 Pertanyaan adalah apakah kualitas bayi Hasil dari bayi tabung dan secara alami itu berbeda gitu ya Nah, karena ada juga nih rumah-rumah yang bilang kayak gini Kenapa ya kalau misalnya dilihat-lihat Hasil anak bayi tabung kok mukanya sama semua Ada loh kayak gitu Nah, itu nggak bener sama sekali Jadi karena ini sebenarnya kita cuma pakai alat bantu aja kan Pakai alat bantu aja Gennya itu bener-bener dari ibunya dan ayahnya ya Jadi itu sama sekali tidak mempengaruhi kualitas dari bayinya itu sendiri Kalau bisa dibilang anak hasil dari bayi tabung mukanya sama semua 100% salah Karena anak aku bener-bener mirip 100% sama bapaknya Jadi asalkan ini satu ya Nggak ketuker aja pada saat masukin embryonya ya kan Jadi itu koaks ya Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya yang sekarang sedang berjuang Untuk mendapatkan keturunan Dan akhirnya memilih jalan terakhir Kenapa aku beli jalan terakhir? Karena memang di atas bayi tabung itu sepertinya teknologinya belum ada lagi ya Teknologi tertinggi saat ini untuk bisa mendapatkan keturunan adalah dari bayi tabung Mudah-mudahan kita nggak cuma siap secara keuangan Siap secara fisik Siap secara mental Tenang aja kalau misalnya Alhamdulillah kita dikaline anak melalui program bayi tabung ini Insya Allah anak kita itu tidak berbeda Tidak berbeda kualitasnya dengan anak-anak yang dilahirkan secara normal Oke sekian dulu ya 10 pertanyaan yang paling sering ditanyain seputar bayi tabung Kalau misalnya ada pertanyaan lainnya silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah pada menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye